3 tentara Israel tewas sesuai terlibat pertempuran sengit dengan Hamas, namun jasad ketiga militer ionis tersebut saat ini masih berada di Gaza lantaran ditahan oleh kelompok perlawanan Palestina. Pasukan pertahanan Israel pada selesai 28 November 2023 mengumumkan kematian tiga tentaranya. Kematian ketiga tentara itu menambah jumlah korban tewas tentara IDF sebanyak 395 orang. Identitas ketiganya yaitu Seresan Stavtomer Yakov Ahimas, 20 tahun, Seresan Kiril Brodsky, 19 tahun, dan Seresan Syaket Dahan, 19 tahun. IDF sebelumnya mengklaim ketiga korban telah diculik oleh Hamas, namun setelah memeriksa bukti baru, IDF memutuskan bahwa mereka telah terbunuh pada hari serangan itu terjadi. Kepala Robi Militer menguatkan temuan intelijen tersebut dan menyatakan tanggal kematian mereka adalah 7 Oktober. Wali kota Remat Egan Karpel Syama menyampaikan belasung kawak kepada keluarga ketiga korban. Ia menyebut ketiga tentara itu tewas kemudian dibawa ke Gaza oleh Hamas. Sigat Egal, ibu dari Syaket Dahan, menyatakan bahwa dia tidak akan menjalankan masa berkabung tradisional Yahudi selama 7 hari sampai jenazah putranya dikembalikan dari Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.